Halo guys, kali ini gue lagi berada di kota Samarinda Nah, gue sekarang lagi berada di jalan apa ya, menuju ke Antasari Kanan gue ini adalah Sungai Mahakam Nah, pinggirnya ini guys, ada yang jual nasi kuning Jadi kalau pagi-pagi di Samarinda itu ada yang jual nasi kuning guys Nah, gue pernah liput juga satu nasi kuning yang jualnya malam Namanya nasi kuning hijai Lo nanti bisa lihat di channel Street Food Village Kali ini gue lagi mau jalan-jalan pagi Bukan jalan sih, sebenarnya sepedaan pagi Lihat ke bawah Sepeda pagi, sewa dari hotel, Rp25.000 Nah, hotel juga kita liput di Enjoy Aja Go Kali ini gue mau nyobain makanan pagi di Samarinda Karena habis ini gue mau cari jengkol Jengkol, jengkol stai lala Oke guys, kita lihat makanannya apa Jamin Ini dia guys Ada mie Ini namanya bumbu apa Bu? Boleh tahu Bu? Bumbu Bali Oh ini bumbu Bali Ada dagingnya ya Bu ya? Ada gabus aja Oh gabus, ikannya Ikan Ya Telur, itu aja Ikan sama telur, sama ayam Saya boleh pesen satu Bu Pakai ikan Bu Pakai ikan Ya Wah, lagi banyak pesanan nih Bu Ini kalau disini namanya berarti warung apa Bu? Hah? Warung apa? Atau ini ada namanya Nggak ada namanya Ya udah nanti saya cantumin di deskripsi lokasinya Berapa kalau pake ikan doang? 13 13 Boleh ya Bu? Apanya nih? Ikan, yang daging aja yang kecil aja? Yang kecil aja nanti mau kuliner lagi Iya, makasih Sama bumbu Bali berarti ya? Oh Ikannya ikan apa nih? Gabus Gabus? Iya Oh boleh saya makan disini Bu? Dicatakin piring, nggak apa-apa? Iya, maaf ya Bu ya Nggak apa-apa pake itu ya Nggak apa-apa Bu Ini di bungkus aja Ayo bungkus aja Iya, iya Ntar saya Iya, iya Saya beli bungkus aja Buat temen di hotel Guys Boleh lihat ini apa ya Bu? Sayur lontong Oh jadi? Oh sayurnya Ini lontongnya? Iya Oh ini lontongnya guys Jadi nasi kuning bisa pake ayam Bisa pake ikan gabus Bisa pake telur Kalo mau lengkap pake sayur Bakmi Kurangin aja dikit Setengahnya aja Iya Masih ikan Ikan? Ikan? Oh sambalnya Ini pedes nggak sambalnya? Nggak Oke guys Oke, makasih Ini dia guys Ini sepedanya yang gue sewa dari hotel 25 ribu per 3 jam Nah ini helmnya Nanti kita lihat ketemu apa nggak aja di hotel Tapi sebelum makan itu gue ketemu nasi kuning yang biasanya orang Samarinda suka sarapan Nasi kuning bumbu Bali dengan cangabusnya guys Nah ini juga menarik Karena kenapa? Karena sekarang ada juga nasi kuning yang jualnya malem Karena biasanya gue bisa syutingnya kalo keluar kosnya itu malem hari guys Nah itu jual malem Dan kemarin gue liput untuk nasi kuning yang jual malem Namanya nasi kuning hijai Akan muncul edisinya di channel Street Food Village guys Jadi kalo mau tau Bagaimana perbedaan antara nasi kuning pagi Dengan nasi kuning malem Samarinda Lu bisa nonton di channel setelahnya guys Oke Sebelum kita makan kita berdua dulu Amin Kita makan guys Sambel Sambel guys Makan nih guys Kita sambel Sambel ya Jadi sebenernya bumbu balinnya ini Tidak terlalu pedas Karena rasanya kemarin waktu gue coba manis-manis Dan ini sambel yang kita akan coba Kita coba ya guys ya Nasi kuning ya Makan dulu pak Silahkan Silahkan Makan ya Nasi kuningnya wangi guys Walaupun memang tidak berasa banget Ini santannya Tapi ini enak wangi Dan tadi kayaknya Nyerampe-nyerampe ini deh Mikan Ini ikan gabus Dengan bumbu balinya Ini Ikan gabusnya enak banget Manis-manis Dia gak pedas Bumbu merah Dan ikannya seger Cabenya Cabenya Campur nasi dikit Cabenya Sama-sama pedas Kayak cabenya Kayak rasa caben baso Tapi enak nih Kalau baso kan Encer Nah ini agak-agak Kental yang diboreng Jadi Sebenernya cabenya Sama Bak mie aja Itu dia cocok ya Oh Apalagi Waktu gue gigit bawang gorengnya itu Berasa banget Jadi buri-burinya Beneran Enak Jadi kalau udah perpaduan Antara nasi kuning Sama bak mie Dan sama ikannya Ikan gabus Luara banget Recommended Padahal gue makannya Di tepi jalan Dan ini enak banget Karena gue Lebih suka milih Makanan-makanan Seperti ini Sudah beberapa hari Di hotel Makannya nyaman Tapi Mau ngerasain Makanan-makanan Yang lokal jual Amin Panis Asam Masam ini dari sambal Manisnya dari Ikan Itu bercampur Jadi Krop Makanan-makanan Makanan-makanan Baya Panyakan selamat menikmati oke guys gue akan terusin lagi makannya dan habis ini gue akan mencari makanan yang dijuali sama Lina, jadi ikutin terus untuk channel joyaja.com, salam ciamik guys durinya gede gede guys ini gue lagi berada di belakang masjid masjidnya gede banget ini masjid yang ada di samping sungai Mahakam keren banget guys nah dia ada 4 pilar yang ini 4 tower nanti di tengah-tengahnya ada masjidnya ya gue syutingnya memang dari luar supaya keliatan masjidnya waktu itu pernah diajak ke dalam udah 2 kali gue ke dalam nah kali ini yang ketiga kalinya kita coba lihat dari tengah ya oke